Polisi telah menetapkan dua tersangka pembunuhan jurnalis sekaligus pemilik media Laser News Today Marasalim Harahap. Melalui paparan dari Kapolda, Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra, didampingi Pangdam 1 Bukit Barisan Meijen TNI Hasanuddin, tersangka pertama berinisial S merupakan pemilik Ferrari Bar dan Resto, warga Jalan Serambawah, Kelurahan Banten, Kecamatan Siantar Barat, yang juga pernah mencalonkan diri sebagai wali kota pematang siantar. Sedangkan Ye adalah warga Jalan Melati, Kelurahan Tanjung Tonga, Siantar Martoba, merupakan humas dan manajer di tempat yang sama. Sementara eksekutor penembak mati Marasalim Harahap disinyalir adalah seorang oknum TNI berinisial A yang masih dalam pengejaran. Motif dilakukannya pembunuhan ini adalah sakit hati, lantaran Marasalim Harahap seringkali memberitakan mengenai peredaran narkoba di tempat usaha pelaku. Marasal disebut juga meminta jatah sebesar 12 juta rupiah dalam bentuk dua butir pil ekstasi per hari. Kini para pelaku dijerat dengan pasal 340 Subsider 338 Jumto Pasal 55-56 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman terberat hukuman mati atau pidana seumur hidup. Terima kasih.